Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita gitu ya Terkait pembelajaran dengan PHP dan juga MySQL Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan update Kedalam database kita Nah bagaimana caranya? Kui ah kaskun Oke teman-teman Sekarang kita sudah membuat suatu file baru bernama update.php Dan seperti biasa teman-teman Ini adalah variable yang dibutuhkan untuk melakukan connection ke dalam database kita Seperti biasa lagi ini adalah untuk melakukan check connection ke database Dan ini jadi sebuah template Disini membuat SQL string ke database Kalau sebelumnya kita membahas tentang insert dan delete Sekarang kita akan coba melakukan update Update artinya kita akan mencoba merubah data yang ada di dalam database kita Sekali lagi SQL atau SQL adalah sebuah comment atau sebuah sintak yang tipikalnya adalah sebuah perintah Kata kerja Update Nah apa yang akan di update Kalau tagamnya insert into Delete from Select all from Nah ini adalah langsung kita sebutkan nama database dan nama table yang akan kita lakukan update Nah izin copy dulu teman-teman Meng-copy Ya meng-copy gitu ya Coba copy kan ini Kita masukkan ke sini Set ya Jadi update database latihan PHP dengan tabel hero mage Nah apa yang akan di update Itu kalimatnya secara berpikir gitu Apa yang akan di update Kita harus melakukan dengan set Gitu ya Apa yang akan kita update Misal Kalau kita lihat ke database kita Itu Kimi punya nilai 35 Gitu ya Nah kita akan coba up Dia mungkin karena lagi di buff gitu ya Naik nilainya jadi 45 gitu Naikkan 10 Kita kembali ke VS Code Nah kita akan mencoba menaikkan damage gitu ya Colom damage Colom damage Nah itu kolom damage menjadi 45 lah gitu ya Nah tapi Sekali lagi update juga Harus menggunakan Clause aware Atau kriteria aware Karena kalau enggak Nanti seluruh hero kita Yang tadinya Mungkin ada 100 Ada 80 Damage nya Akan terupdate menjadi 45 Atau kan jadi sebuah Apa ya Katastropik gitu ya Nah makanya kita harus menggunakan where Nah where ini Umumnya Akan direferensikan Kepada ID Teman-teman Sekali lagi Kenapa ID Karena ID adalah salah satu Satu-satunya Mungkinan Dalam case ini Adalah satu-satunya Kolom yang sifatnya unik Alias Hero lain Hero satu dan hero yang lainnya Tidak memiliki ID yang sama Ibaratnya ID ini Kayak KTP Teman-teman Kan enggak ada yang sama Nomor si Indonesia gitu ya Seperti itu Tapi biasanya Akan ada yang sama Menjelang pemilu Data habis pemilu Oke Kita lihat Kita lihat Aduh Mana sih Kita lihat Si Kimi ini punya ID berapa sih Oh ID nya adalah 6 Oke ID nya 6 ID nya 6 Kita tuliskan 6 Artinya Dengan ID 6 ini Merepresentasikan si Kimi Kita akan Mengupdate Nilainya dari 35 Menjadi 45 Gitu ya Oke Biasa Kita tunggu AI AI If Good Oke Sudah semua Save Sekali lagi Ini sama Mau query itu Pasti Return nya adalah Boleh Di true or false Seperti ini Kalau true Atau berhasil Lo akan update Dia artinya Akan mengeluarkan Record update successfully Kalau nanti keluar error Seperti biasa Kita jangan lupa Save Lalu kita buka Ini Nah buka CLI kita gitu ya PHP Update Please bisa dong Oke bisa Record update successfully Mari kita lihat Di sisi database kita Start Kita lakukan refresh Jadi kan masih 35 Karena belum di refresh ya Nah kita refresh Dia akan jadi 45 Nilainya ya Sesuai dengan Apa yang Kita lakukan Tadi di VS Code Mana tadi Nah ini 45 ya Seperti itu Kang boleh gak Kalau misalkan Pakai Nama hero Nama Hero Boleh Tapi pastikan Namanya sama Gitu ya Kimi Seperti ini Kita naikkan Menjadi 50 deh Gitu ya 50 Jadi sekarang Kita tidak pakai ID Tapi pakai nama hero Nah Cuman teman-teman Itu Sangat riskan juga Karena kemungkinan Nanti akan ada Ada yang sama Atau Nama hero Harus benar-benar sama Jadi gak boleh K-nya kecil Atau besar Harus sesuai Kita coba aja dulu ya Kalau pakai nama hero Berhasil gak dengan Nama hero Kimi Ya Loadingnya Agak lama Oke Berhasil ya Sekarang Kita coba Lihat Di sisi Database Kita refresh Jadi 50 Berhasil Nah Bagaimana Kalau misalkan Ternyata K-nya kita lupa nih Malah K-nya kecil Apakah berhasil Kita coba Berhasil juga Ternyata ya Waduh It's magic Thanks Kalau di Postgre Itu gak berhasil Teman-teman Wait 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 Kita coba Naikkan Menjadi 60 Biar Biar kelihatan Bedanya Kimi 60 Mungkin Kimi 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 Kayo Gitu ya Coba Beginilah ya Oke PHP Update Update record Successfully Jadi Harusnya sekarang Kimi itu 60 Walaupun Namanya Kimi Kayo Apa berhasil Kita coba Lihat Cek Kita refresh Dari 50 Akan 60 Oke Dia berhasil Mengirimkan Query Tapi Proses update Tidak Berjalan Dengan Baik Nah Kang Gimana Kalau misalkan Disini Kang Maka Nambah-nambahin Jadi Gayo Gak apa-apa Coba Kimi Kita naikkan Jadi 80 Harusnya Sekarang Kalau berhasil Itu 80 Oke Secara Query Berhasil Apakah Secara Database Terupdate Ini Harus Jadi 80 Set Oh Ternyata Sama Ya Ya Itulah Ya Karena Gue Terbiasa Dengan Post Gere Itu Sangat 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 Type Strict Tapi Gak Apa Artinya Sekali Lagi Teman-teman Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kita Perlu Memperhatikan Damage 80 Where Nama Hero Kimi Ini Harus Menjadi Unique Jadi Pastikan Namanya Unique Karena Kalau Tidak Ada Dua Kimi Itu Semua Kimi Akan Terupdate Itu Dia How To Update Di PHP Dan My SQL Simple Aja Oke Jangan lupa Teman-teman Like Subscribe Dan Comment Dan Sebarkan Video-video Yang Ada Di Koders Indonesia Supaya Makin Banyak Orang Yang Tau Ada Nilai-nilai Manfaat Disini Yang Bisa Diambil Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh